selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi kita bisa feel it kita bisa merasa wah ada udara disini begitu and then air is light udara itu sangat ringan it is very light and then the last one air has no shape udara tidak ada bentuknya the shape of air is based on their container bentuknya udara itu tergantung tempatnya like if you put air in the balloon they will shape like a balloon kalau kalian taruh udara di balon mereka akan berbentuk seperti balon if you put air in the tire they will like a tire kalau kalian taruh di dalam ban mereka akan berbentuk seperti ban jadi tergantung containernya ya tergantung containernya atau tempatnya jadi kalian tidak bisa wah air itu circle mister air itu square no 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 air itu based on their container tergantung containernya tempatnya ya so that's all are the characteristic atau ciri-ciri daripada air there are many things in this world that use air banyak sekali hal-hal di dunia ini yang membutuhkan air udara for example kita sendiri human atau bahkan animal atau bahkan plants mereka need air to live human animal and plants membutuhkan udara untuk live untuk hidup and then there are many kind of things that use air for example balloon balloon needs air to fly and then clothes wet clothes pakaian basah membutuhkan air untuk dry tire membutuhkan air untuk bisa move ya ban ban itu membutuhkan udara untuk bergerak and then kite layang-layang membutuhkan air untuk terbang so there are many kinds of things that use air ya jadi sekali lagi mister repeat again air artinya udara air also have many characteristics air juga memiliki banyak ciri-ciri seperti no color no smell like kemudian no fig shape and then we cannot see air nah seperti itu ciri-cirinya air and also banyak sekali things yang membutuhkan air for example like balloon tire and then kite ya benda-benda seperti itu membutuhkan air untuk keperluan benda tersebut ya so air is very important oke i think that's all our material for today after this there will be an exercise so keep watching for the exercise you can open your activity book page 65 in page 65 number 2 there are 10 pictures ada 10 gambar ya dilihat di halaman 65 yang aras ada 10 gambar tugas anak-anak semua adalah kalian circle kalian lingkari kalian circle picture mana yang membutuhkan air untuk alive ya picture mana yang membutuhkan air atau udara untuk alive untuk hidup ya kalian circle gambar terus kalian lihat di bawah gambar itu ada garis kalian tulis aja nama-namanya apa saja yang sudah kalian circle tadi ya nah di circle aja mana yang membutuhkan air untuk alive untuk hidup ya nah itu exercise number one nah exercise yang selanjutnya adalah lihat di bawahnya ada A, B, C, D ya ada A, B, C, D nah your exercise kalian cukup kasih tik kasih tanda checklist di kotaknya kira-kira mana karakteristik atau ciri-ciri air tadi ya mana karakteristik atau ciri-ciri daripada air nah if you finish kalau sudah finish bisa di send picture-nya ke WA Mr. Jun ya bisa di send ke WA Mr. Jun oke 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 i think that's all our material for today don't forget to send your exercise to Mr. Jun oke thank you very much for watching the video i will see you next week bye-bye bye bye thank you thank you Terima kasih.